Selamat siang para pendengar semua. Marilah kita bersama-sama mendengarkan atau paparan saya tentang peran perempuan dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Saya sebagai Wakil Ketua Satu Tim Penggerak PKK Daerah Istimewa Yogyakarta. Potensi perempuan itu banyak sekali, yaitu mampu multitasking, memiliki kepekaan emosional, kemampuan verbal bagus, daya juang yang tinggi, kreatif, tekun, serta cerdas. Jadi seorang perempuan itu memang selalu super mom, mampu melakukan beberapa hal dengan waktu yang bersamaan. Yang kedua adalah perempuan sebagai pribadi, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai anggota masyarakat, sebagai wanita bekerja, dan sebagai anggota organisasi. Baik itu organisasi sosial maupun organisasi politik. Dan peran penting perempuan di keluarga. Memang ini saatnya perempuan begitu pentingnya peran di keluarga karena ada kata-kata stay at home atau di rumah saja. Jadi perempuan menjadi pendidik pertama dan yang utama, memberikan kelekatan emosi yang utama, melindungi kejahteraan psikologis anak dalam jangka waktu yang panjang. Menjadi tim bagi suami atau bersama suami untuk mencapai cita-cita bersama dan mengawal nilai-nilai keluarga. Peran penting perempuan di masyarakat juga tidak kalah pentingnya, yaitu membela kepentingan perempuan, membela kepentingan anak, membela kepentingan keluarga, dan menyuarakan sistem sosial ideal yang mendukung perempuan-perempuan. Peran perempuan pada masa pandemi, peran keluarga, mengajarkan PHBS, cuci tangan dengan sabun, memakai masker, physical distancing, makan bergisi, istirahat cukup, olahraga, dan berjemur sinar matahari. Untuk PKK itu ada lagi, yaitu LBS. LBS itu adalah lingkungan bersih dan sehat. Juga mendampingi anak-anak saat belajar dari rumah. Kegiatan bersama di rumah, berkebun, memasak, menonton TV, ataupun bermain untuk mengurangi kebosanan yang sekarang didera oleh semua keluarga di dunia. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Yogyakarta. Dan mengedukasi keluarga tentang bahaya virus COVID-19. Memenuhi kebutuhan psikis supaya tidak cemas. Mengajarkan spiritual dan menopang ekonomi keluarga. Peran perempuan di masa pandemi di masyarakat. Petugas di gara-gara terdepan dalam penanganan COVID-19, 80% adalah perawat perempuan, 50% adalah dokter perempuan. Mengawasi dan membantu memenuhi kebutuhan tetangga yang ODP dan melakukan isolasi mandiri. Relawan di dapur umum dan penggalangan dana. Mungkin tidak hanya di dapur umum, tapi menjadi relawan di dapur sendiri. Karena perempuan-perempuan sekarang, ibu-ibu sekarang itu memasak lebih banyak lagi karena anak dan suaminya selalu ada di rumah. Membuat dan mendistribusikan masker dan hand sanitizer. Pendataan masyarakat terdampak, memantau BLT dan bantuan lain agar tepat sasaran, mengedukasi masyarakat tentang pencegahan penyebaran COVID-19. Peran perempuan pada masa pandemi ini juga untuk melawan hoax. Mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi dengan berita-berita yang ada sekarang ini yang luar biasa. Makanya kita harus mempunyai saringan untuk bisa mendistribusikan berita-berita yang tidak betul sekarang ini. Perempuan menjadi salah satu kelompok paling rentan yang terdampak. Karena mempunyai risiko tertular besar sebagai petugas dan mobilitas tinggi. dan menjadi beban ganda berpotensi terjadi kekerasan di dalam rumah tangga akibat beban hidup dan stres yang tinggi. Dan yang sekarang juga banyak sekali terjadi adalah perempuan menjadi pulang punggung keluarga. Perempuan sebagai perempuan adalah kita harus bangga menjadi ibu dan menjadi wanita pekarir. Karena kita 24 jam sehari 7 hari seminggu sepanjang tahun sepanjang hidup tidak ada bonus tidak ada lembur tidak ada tunjangan tidak ada gaji tidak ada cuti dan kadang-kadang tidak dihargai. Namun kita bangga dan bahagia akan tugas itu karena surat tugasnya adalah langsung dari Buzi Allah yang Maha Esa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maturun Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.